Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel KAM Kali ini kita akan membahas tentang sejarah sebuah masjid yang terlata di kota Lubuk Akam, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia Dan sebelum kita lanjut tonton videonya, seperti biasa klik tombol subscribe-nya dulu ya Kemudian hidupin loncengnya deh Masjid Agung Deli Serdang atau Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basarsyah Sejak tahun 2019, masjid ini merupakan salah satu ikon di kota Lubuk Akam, Sumatera Utara, Indonesia Terletak di Jalan Negara Tanjung Garbus 1, Kesamatan Lubuk Akam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Masih merupakan kewilayahan pemerintahan Deli Serdang Masjid ini terinspirasi dari tiga unsur budaya lokal Yakni budaya Karo, budaya Simalungun, dan budaya Melayu Sebagai suku etnis pertama yang bermukim di Deli Serdang Serta ornamen khasnya dari Timur Tengah Gaya bangunan masjid ini merupakan gaya konvensional dengan sentuhan yang elegan dan megah Masjid ini terbuka untuk umum selama 24 jam Dan untuk masuk ke masjid ini wajib untuk berbusana muslim Masjid ini berada di atas lahan seluas 16.307 meter persegi Atau 1,6 hektare Dan bangunan masjid seluas 5.864 meter persegi Sehingga dapat menampung 1.600 hingga 2.000 jamaah Bagian dalam masjid dikelilingi oleh tulisan-tulisan kaligrafi Arab Terdapat beberapa pintu masuk yang terbuat dari kayu jati Serta diukir dan dipadupadankan dengan lukisan-lukisan kaligrafi warna emas Sehingga terlihat begitu megah dan mewah Di bagian luar masjid terdapat air mancur yang sangat indah Yang dapat memanjakan mata para jamaah Di setiap pintu masuk terdapat rak-rak sepatu Untuk merapikan sepatu atau sendal para jamaah Masjid ini terbuka untuk umum selama 24 jam Namun untuk memasuki kawasan masjid diwajibkan untuk berbusana muslim Masjid ini akan padat pengunjung pada hari-hari weekend Sabtu, Minggu, hari libur, ataupun hari besar Karena di sekitar nilai masjid juga terdapat spot-spot foto yang sangat bagus Di sekitaran masjid juga terdapat orang-orang yang berjualan Awal mula pembangunan masjid ini merupakan gagasan dari Bapak Bupati Deli Serdang yaitu Bapak Haji Ashari Tambunan pada tahun 2015 Dan pada tahun 2017, area luas tanah sekitar 1,6 hektare ini Yang semulanya merupakan lahan masjid Al-Ikhlas Diromba secara menyeluruh dan diselesaikan Serta dipergunakan pertama kalinya pada tahun 2019 Sementara untuk pembangunan air mancur Rampung pada tahun 2020 Bila dilihat dari atas, gaya bangunan arsitek masjid ini Terlafaskan Allah Sebelum Masjid Agung Sultan Tafsinar Basarsya ini dibangun Sudah berdiri Masjid Al-Ikhlas Yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Pada akhir tahun 1985 Dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara Almarhum Lieutenant General TNI Purnawirawan Bapak Haji Kaharuddin Nasution Pada tanggal 26 Maret 1986 Dan pada tahun 2015 Bapak Bupati Deli Serdang Bapak Haji Ashari Tambunan Menggagas agar Masjid Al-Ikhlas Direvitalisasi dengan membangun masjid baru Agar lebih banyak menampung jamaah Dan berfungsi bukan hanya untuk tempat sholat saja Melainkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang lainnya Sehingga mulai direnovasi pada tahun 2017 Menggunakan anggaran pembelanjaan daerah Yang menghabiskan total anggaran sekitar 24 miliar Dan pada tahun 2019 Masjid Al-Ikhlas resmi berganti nama Menjadi Masjid Agung Sultan Tafsinar Basarsya Bapak Bupati menjelaskan Masjid Agung ini dinamakan dengan nama Salah seorang Sultan Serdang yaitu Sultan Tafsinar Basarsya Yang merupakan Sultan Serdang ketiga Ia merupakan seorang yang berpegang teguh pada adat Melayu dan berlandaskan Islam Sikapnya yang lambah lembut, sopan, adil, dan warak atau alim Membuat banyak orang pedalaman ikut masuk Melayu Islam Di masa pemerintahan Meliau, negeri Serdang mengalami kemajuan dan dikenal sampai ke luar negeri Tuanku Tafsinar Basarsya juga banyak mendirikan masjid-masjid dan beberapa madrasah Jasa-jasa beliau inilah yang perlu kita ingat dan kita teladani Ornamen masjid sangat jelas dengan kebudayaan Melayu Salah satunya dapat dilihat dari atapnya yang berbentuk payung Yang sering dipakai saat upacara adat Melayu Artinya menaungi semua golongan Masjid ini juga akan terlihat lebih indah pada waktu malam hari Karena banyaknya lampu-lampu yang bertebaran di sekitar masjid dan di air mancur yang bergoyang Jarak tempuh dari kota Medan menuju masjid ini akan memakan waktu sekitar 39 menit atau 35,7 km Dan akan lebih dekat apabila melalui bandara Karena akan memakan waktu sekitar 18 menit atau 14,4 km Sekian dulu video dari kami kali ini Dan untuk teman-teman yang belum datang ke masjid Sultan Tafsinar Besarnya ini Semoga diringankan langkahnya dan dimurahkan rezekinya Allah SWT Agar segera dapat menuju ke masjid megah ini Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh